Sohib sehat balik lagi ke sehat ala nabi Nah kali ini sehat ala nabi mau berbagi resep nih Pastinya yang unik dan gak biasa dong ya Tapi harus tetap enak dan sehat Sip Masih soal bunga-bungaan nih sohib sehat Bunga mawar dan melati ternyata juga bisa jadi kudapan lezat untuk takjil berbuka puasa loh Mau dibuat apa ya kira-kira Assalamualaikum sohib sehat semuanya di rumah Perkenalkan aku Sarah Dan hari ini aku akan membuat ide takjil yang simple banget Dan pastinya sohib sehat di rumah bisa praktekannya Aku akan bikin puding bunga melati Wih puding manis Ini sih favorit banget kalo buat takjil berbuka puasa Gak boleh ketinggalan pokoknya Yuk dicatat resepnya nih Bahan-bahannya super duper gampang banget sop dicarinya Ada bubuk agar-agar Susu evaporasi atau susu kental manis Gula sesuai selera ya Eh tapi tunggu dulu sop Tadi ada yang beda kan sop Ya kak Sarah pake kuncup bunga melati asli juga itu loh Hmm kira-kira gimana cara mengolahnya ya Silahkan kak Sarah Cara masaknya gak jauh beda kok dengan bikin puding biasa sop Pertama kita rebus dulu nih campuran susu evaporasi Gula dan kuncup melati Sekitar 5 menit aja Jangan lupa pake api kecil aja ya sop Nah aku disini pake susu evaporasi Karena akan menambah cita rasa yang lebih creamy dan gurih Setelah itu baru deh masukkan larutan bubuk agar-agarnya Sambil diaduk sampai tercampur rata Boleh ditambahkan daun pandan juga ya sop Untuk menambah aroma Tips yang pertama karena kita akan membuat infuse bunga melati Jadi yang pertama kita harus naruh bunga melatinya itu di awal Nah di awal jadi dia itu aroma dan cita rasa dari bunga melatinya itu meresap Sampai ke meresap dan menyeluruh ya ke si susunya ini gitu Nah kalau sudah matang begini dinginkan sebentar Lalu masukkan ke dalam cetakan Untuk ampas bunga melatinya jangan dibuang ya sohip Karena ini nanti yang akan membuat tekstur puding ini jadi istimewa Ada rasa asli dari bunga melatinya Yummy Selain aroma wangi melati bisa menambah cita rasa masakan Dan khasiat herbal yang terkandung di dalam bunga melati menjadi alasan kak Sarah untuk membuat puding rasa melati ini Kenapa sih pakai melati? Aku ingin membuat cita rasa yang mungkin berbeda gitu Jadi karena ya seperti yang kita tahu bunga yang sebagai puspa bangsa ini juga mempunyai khasiat yang bagus Yaitu mempunyai kandungan antioksiden Terus juga mempunyai kandungan anti-inflammasi juga gitu Dan juga sebagai relaksasi Sohip Sehat menurut penelitian bunga melati mengandung minyak esensial alami Serta berbagai senyawa yang bersifat antioksiden, anti-radang, dan anti-bakteri Kandungan antioksiden yang tinggi dalam bunga melati baik dikonsumsi tubuh kita Karena berhasiat menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah Menurunkan resiko diabetes dan dapat mengontrol kadar gula darah Sedangkan senyawa minyak esensial dari sari bunga melati berhasiat sebagai anti-stres Bersifat menenangkan dan aroma terapi Ini dia puding susu bunga melati ala chef Sarah Sudah matang Duh bikin giler aja ya Eits Masih ada satu resep lagi nih Sohip Sehat Yang juga pas banget buat dijadikan tajel berbuka puasa Dijamin beda dan enak Bahan utamanya kali ini adalah bunga mawar Penasaran mau dimasak apa? Bahan-bahan yang dibutuhkan cukup simpel dan bisa dibeli dimana aja ya Sohip Ada gula pasir, susu cair, roti tawar, pengental kue dan pewarna makanan Jangan lupa si tokoh utamanya Sohip Kelopak segar bunga mawar Boleh yang berwarna pink putih atau yang merah Kelopak bunga mawar kita tumbuh kasar supaya keluar aromanya Pertama kita panaskan air, gula dan susu Sesuai selera ya untuk takaran manisnya Setelah semua bahan tercampur rata Lalu masukkan kelopak bunga mawar yang sudah ditumbuh kasar tadi Aduk-aduk terus hingga mendidih Kemudian tambahkan emulsi atau pengental kue Jika Sohip sehat mau pakai larutan tepung maizena juga bisa kok Sip, tinggal tunggu dingin aja deh Selai bunga mawar siap dioles-oles ke roti Dan bisa menjadi menu tajil untuk berbuka puasa nanti Hmm, yummy Sohip sehat Allah nabi gak jauh beda dengan bunga melati tadi ya Di dalam bunga mawar ini juga mengandung beberapa zat yang baik bagi tubuh kita Dalam setiap kuntum atau kelopak mawar dipercaya Kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan produksi kolagen Untuk menambah elastisitas dan kelembapan kulit Selain itu, mawar juga banyak mengandung vitamin E, vitamin K, vitamin B, dan flavonoid Tak heran jika hampir semua produsen kosmetik dan produk kecantikan Berlomba-lomba memanfaatkan ekstrak bunga mawar sebagai bahan utamanya Lalu apakah dalam Islam diperbolehkan mengkonsumsi bunga mawar dan melati? Dan ternyata pada air rendaman bunga mawar terkandung senyawa flavonoid Dan bunga mawar sendiri mengandung antioksidan yang tinggi Dan itu sangat bagus sekali untuk penyembuhan peradangan di dalam tubuh manusia Sohip sehat Allah nabi, jika melihat manfaat baik yang terkandung di dalam bunga mawar dan melati Tentu tidak salah jika mengkonsumsinya secara benar Apalagi tujuannya untuk pengembatan herbal atau kesehatan tubuh kita Olahan dari bunga mawar dan bunga melati Ya dijadikan sebagai menu buka puasa Ya sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus Artinya kita akan membuat variasi Dalam nutrisi makanan dan dalam kebiasaan organ Organ itu punya kejenuhan Rasulullah SAW sejak dulu sudah menganjurkan kepada umatnya Untuk bisa memanfaatkan berbagai tanaman di sekitar tempat tinggal kita Untuk bisa dijadikan sebagai obat herbal yang mujarab Diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh muslim dari Usman bin Afan Yang artinya Bahwa Rasulullah SAW pernah menemukan seorang laki-laki Mengeluh sakit kedua matanya ketika sedang ikhram Lalu Nabi berkata Balutlah kedua matamu dengan menggunakan tanaman lidah buaya Hadis Riwayat Muslim Jangan kemana-mana ya sohid sehat Tetap di sehat ala Nabi Sehat alami sesuai anjuran Rasulullah Siapa? Sari kata fields